Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perhatikan, disini sudah kita tulis Al-ikhtilafu Baina riwayati Fil asma'il husna minal ahadithi Al-ikhtilafu Perbedaan Baina riwayati diantara beberapa Riwayat fil asma'il husna Di dalam beberapa asma'allah Al-husna yang baik minal ahadithi Dari beberapa hadith Ingat, ini khusus hadith bukan Al-Quran Khusus tentang riwayat hadith Yang pertama Pembahasan yang perlu dibahami adalah Hampir semua redaksi hadith Yang meriwayatkan tentang Asma'il husna Itu diriwayatkan dari Al-A'raj An Abi Hurayrata Dari A'raj Dari Abu Hurayrah Radiyallahu Anhu Qa'la Rasulullah S.A.W Pertama kita akan menjelaskan tentang Riwayat Imam Bukhari Riwayat Imam Bukhari dalam sahih beliau Nomor hadith 2736 Kemudian nomor hadith 6410 Kemudian nomor hadith 7392 Ini ada tiga Tempat di dalam sahih Bukhari Redaksinya yang perlu diperhatikan Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman Mi'atan illa wahidatan Man ahsoha Dakhul al-jannata Innalillahi sesungguhnya Lillahi bagi Allah Tis'atan wa tis'ina isman 99 Nama Mi'atan illa wahidatan 100 kurang 1 Man ahsoha Barang siapa yang Menghapalkan kepada Asmal husna Dakhul al-jannah Maka akan masuk surga Oleh tiaman Ini Perhatikan bahwa Redaksinya adalah Mi'atan illa wahidatan Menggunakan Mudhakar Kemudian Man ahsoha Ini yang perlu dikarisbawahi Man ahsoha Riwayat yang kedua Ditakhiris oleh Imam muslim Imam muslim Nomor hadis 2677 Redaksinya Tanpa pakai inna Kalau di atas tadi inna Ini tanpa Pakai inna Langsung Lillahi tis'atun Wa tis'una isman Lillahi yaitu Ini menjadi khobar Muqaddam Lillahi yaitu Tetap milih Allah Tis'atun Memudah di mutadda Bermula 9 Wa tis'una Dan 90 Isman Berupa nama Tamis Jadi langsung menggunakan Lillahi tis'atun Wa tis'una isman Kemudian Redaksi yang kedua Berbedaannya adalah Kalau tadi dalam Bukhari Adalah Man ahsoha Di dalam Riwayat muslim Man hafidhoha Man hafidhoha Barang siapa Bermula barang siapa Hafidhoh yang Hapal oleh Dia Man ha Padanya Semol khusna Daqhul al-jannah Daqhul al-jannah Maka masuk oleh Dia Man al-jannah Pada surga Kemudian ditambah Di dalam redaksi Imam muslim Matanya Wa inna Allah Awidrun Dan sesungguhnya Allah Awidrun Yaitu Ganjil Yuhibbu Mencintai oleh Dia Allah Al-Witra Pada yang Ganjil Perhatikan Perbedaan Riwayatnya Kemudian Riwayat yang Ketiga Adalah Miliknya Imam Ad-Tirmidhi Nomor hadis Tiga ribu Lima ratus Tujuh Redaksi hadis Matanya Kini Inna Lillahi Tis'atan Wa tis'ina Isman Awal Redaksi Mirip Miliknya Imam Bukhari Dengan Inna Inna Lillahi Tis'atan Wa tis'ina Isman Sesungguhnya Milik Allah Yaitu 99 Nama Mi'atan Ghairu Wahidatin Ini Perhatikan Menggunakan Mu'anaz Mi'atan Seratus Ghairu Wahidatin Selain Yang satu Berarti Seratus Kurang Satu 99 Tapi Redaksi Yang perlu Perhatikan Ini Wahidatin Menggunakan Mu'anaz Kalau Ini Tadi Menggunakan Mudakar Wahiddan Wahiddan Ini Wahidatin Udah Redaksinya Mirip Imam Bukhari Selanjutnya Man Ahsoha Daqlar Jannata Kalau Tadi Miliknya Imam Muslim Man Hafid Toha Kemudian Ditambah Oleh Imam Riwayat Imam Tirmidhi Jadi Gini Imam Bukhari Dan Muslim Dua-duanya Tidak menyebutkan Tentang Asmal Husna Secara terperinci Yang menyebutkan Asmal Husna Adalah Riwayat Imam Tirmidhi Dan Ibn Majah Tetapi Ada Dua Perbedaan Ada Banyak Perbedaan Antara Imam Tirmidhi Dengan Riwayat Ibn Majah Kemudian Riwayat Imam Tirmidhi Redaksinya Dan seterusnya Yang seperti Yang sudah ditulis-tulis Di dalam Sambul-sambul Musafat Al-Quran Di dalam Buku-buku Itu adalah Riwayat Imam Tirmidhi Dari A'rod Syari Abu Rairah Tetapi ingat Imam Tirmidhi Sediri mengatakan Begini Waqa'ala Dan telah berkata Oleh Imam Tirmidhi Hadha bermula Ini hadithun Yaitu hadith Goribun Yang gorib Jadi Al-Asma'ul Husna Yang diruatkan Oleh Imam Tirmidhi Dengan Bentuk Atau Dengan matan Yang Imam Tirmidhi Adalah hadith Yang gorib Yang sudah ditulis Macam-macam itu ya Makanya Kita jangan Asobiah Jangan tak asob Jangan selalu Kita Fanatik buta Kalau enggak Seperti ini Salah Itu orang yang bodoh Karena Riwayat Apa hadith Asma'ul Husna Itu banyak Makanya Menurut ulama Ahlus Jama'ah Bahwa Al-Asma'ul Husna Itu tidak Ter Apa namanya Tidak Terkhusus Kepada 99 Jadi tidak hanya 99 Al-Asma'ul Husna Itu lebih daripada 99 Ada yang mengatakan Seribu Ada yang mengatakan Lebih Ya Kemudian Perhatikan Redaksi Ibnu Majah Ibnu Majah Redaksinya Hadith Nomor hadith 3861 Redaksinya Innalillahi Tis'atan Watis'ina Isman Mirip Imam Bukhari Mi'atan Illa Wahidan 100 Kurang Satu Ini Kalau riwayat Imam Muslim Tadi Innalaha Ini Menggunakan Domir Innalaha Sesungguhnya Di Allah Witrun Yaitu Ganjil Yuhib Mencintai Allah Al-Witra Bada Yang Ganjil Kemudian Dilanjutkan Oleh Imam Ibnu Majah Menggunakan Redaksis Hafidho Jadi Memadukan Antara Imam Bukhari Dan Imam Muslim Imam Muslim Ini Hafidho Barang Siapa Yang menghapalkan Oleh dia Man Habada Asma'ul Husna Dakhul Jannah Maka masuk Oleh dia Man Al-Jannah Tepada Surga Beruntian Perhatikan Wahiyah Riwayat Ibn Majah Redaksinya Wahiyah Yang diatas Tadi Riwayat Ini Wallahu Alladhi La ilaha Illahu Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Al-Qudus Assalam Al-Mu'min Al-Mu'hay Al-Aziz Al-Jabbar Al-Akhirihi Tetapi Riwayat Imam Ibn Majah Wahiyah Tidak ada Awalnya La ilaha Illallah Tetapi Ibn Majah Juga beriwayatkan Awalnya La ilaha Illallah Wahdaul Syarikalah Dan seterusnya Kemudian Lanjutnya Kini Allah Al-Wahid Somad Illah Akhirihi Kalau tadi Ar-Rahman Ar-Rahim Kalau ini Allah Al-Wahid Al-Soma Dan seterusnya Kemudian Beberapa Perbedaan Di dalam Riwayat Imam Tirmidhi Dan Ibn Majah Ini yang Paling Menentukan Di dalam Imam Tirmidhi Tidak ada Lafad Al-Burhan Al-Burhan Tidak ada Coba Dicek Ya Al-Burhan Kemudian Tidak ada Riwayat Al-Qahir Al-Qahir Tidak ada Kemudian Tidak ada Al-Waqi Pakai Al-Waqi Bukan Al-Wafi Kalau hilang Titik satu Menjadi Al-Wafi Nanti Al-Waqi Al-Wafi Juga ada Tetapi Tidak ada Di riwayat Imam Ibn Majah Al-Waqi Kemudian Ada Rafad Dulkuwati Dulkuwati Kalau Dalam Riwayat Imam Tirmidhi Ada Al-Matin Tetapi Tidak ada Rafad Dulkuwati Yang ada Dulkuwati Ini dalam Riwayat Ibn Majah Kemudian Ibn Majah Menambah lagi Al-Qa'imu Al-Qa'imu Ada Al-Fatiru Kemudian Ada Al-Kafi Al-Kafi Kemudian Ada Rafad Al-Abadu Al-Abad Al-Saudiq Al-Muniru Di dalam Riwayat Artimidhi Itu Al-Nur Tapi Di dalam Riwayat Ibn Majah Al-Muniru Kemudian Ada Al-Tamu Ta'am Ada Al-Rabbu Inilah Ya Di dalam Riwayat Imam Tirmidhi Tidak ada Al-Rabbu Padahal Al-Rabbu Ini adalah Sifatnya Tuhan Asma'ul Husna Al-Witru Di dalam Riwayat Imam Tirmidhi Tidak ada Al-Witru Kemudian Imam Tirmidhi Meriwayatkan Al-Shadidu Ini Dengan redaksi Al-Shahidu Pakai H Di dalam Ibn Majah Al-Shahidu Pakai Dal Ya Dal Ya Imam Tirmidhi Meriwayatkan Al-Shahidu Pakai H Al-Shahid Kemudian Imam Ibn Majah Meriwayatkan Al-Qaribu Kof Dulu Rok Kof Rok Ya Ba Tapi Imam Tirmidhi Meriwayatkannya Al-Rakibu Rok dulu Dini Al-Rakibu Berarti kan Perbedaannya Antara Al-Qaribu Dan Al-Rakibu Ini Riwayat Imam Ibn Majah Ini Kemudian Imam Tirmidhi Meriwayatkan Kundul Tulisannya Kundul Ini Al-Matinu Ini Tak Ya Tapi Imam Ibn Majah Meriwayatkan Al-Mubinu Ya Ini kalau Kundul kan Sama Kalau gak ada titiknya Dibaca Al-Matin Boleh Al-Mubin Boleh Kemudian Di dalam Hadis-hadis lain Ada Al-Syafi Antasyafi La-Syifa La-Syifa Uq Ini kan Syafi Ini adalah 10 husna Ya Kemudian Ada Al-Wafi Ada Al-Hannan Ada Al-Mannan Dan seterusnya Sehingga Jelas bahwa Al-Asma Al-Husna Tidak hanya 99 Tetapi Lebih daripada 99 Oleh sebab itu Jangan terlalu Ta'asub Jangan terlalu Asobi Jangan terlalu Fanatik buta Kalau gak begini Salah Begitu ya Kemudian Apakah Semua Al-Asma Al-Husna Itu harus Tau'kifi Tau'kifi Artinya adalah La-Ihbata Illa Bin Nas Atau Illa Bisyari Tidak ada Ketetapan Kecuali dengan Syariat Atau dengan Nas Ini nanti Perbedaan Para ulama Kecuali Lafzul Jalalah Kalau Lafzul Jalalah Bahwa Allah Jelas Para ulama Sepakat bahwa Itu Tau'kifi Demikian Mudah-mudahan Berikan manfaat Dan Barakafi Tidak ada Akhirah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh